7 Scarves by Nino Baharun Yang menjual telekung, rantai leher, dan tudung Nina dilahirkan pada 14 April 1993 dan berasal dari kota baru, Kelantan Beliau merupakan anak kedua dari empat beradik Beliau juga pernah melanjutkan pelajaran beliau dalam jurusan kejuruteraan awam di Kuala Lumpur Infrastruktur University College Fakta menarik tentang kerjaya Nino Baharun Nina bermula dengan dunia peragaan sebagai model sebaik sahaja selepas tamat sijil pelajaran Malaysia Sebelum ditawarkan berlakon dalam drama Slat Akasia TV 3, The Media, Arahan, Aziz M. Osman, Lakonan Envi Raloid, dan Juli Rahman Pada tahun 2013 Di awal penglibatannya, Nina belum mengenakan hijab, sehingga kemudian mula berhijab sepenuhnya pada awal 2014 Setelah berhijab, rezeki Nina dalam bidang peragaan dan lakonan makin bertambah Nina kemudiannya berlakon dalam beberapa drama yaitu Rindu Awak 200%, Hati Perempuan, Cinta Teruna Kinci, Sayangku Kapten Mukris, Nazar Cinta Ramadan, Setia Menunggumu, dan terbaru yaitu Drama Dia Anak General Mana kalah untuk telefilm termasuklah, Din Sardin, Cik Sayurin Cik Sifut, Cinta Tiga Rasa, dan banyak lagi Baru-baru ini, Nina selamat diijab kabulkan bersama pilihan hatinya, Alif Firdaus Abdul Hadi, di Masjid Al-Sultan Ismail Petrat, Kota Baru, Kelantan pada pagi Hamis, 1 Februari 2018 Berita pernikahannya mula diperkatakan apabila rakannya yang juga pelakon, Datin Ena Azman, berkongsi peristiwa bersejarah terbabit menerusi instastory di laman sosial Instagramnya, pada hari tersebut Difahamkan, majlis pernikahan pelakon ini diadakan secara tertutup, dan hanya dihadiri oleh keluarga dan kenalan terdekat pasangan pengantin sahaja Dan rata-rata peminat dan neptizen pula meninggalkan komen mengucapkan tahniah kepada pelakon terbabit pada perkongsiannya itu Ramai peminat yang menyambut baik berita ini, malah mendoakan yang terbaik buat pasangan pengantin agar jodoh berkekalan selamanya Sebelum ini, Nina mengakui hatinya sudah dimiliki sejak 5 tahun lalu, namun, belum bersedia mahu berkongsi tentang perkara itu kepada umum Sama-sama kita doakan perjalanan karir Nina Baharun berjalan lancar dan smooth gitu